halo halo bosku berjumpa lagi di channel saya yakni ahmadi kosong-kosong kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan perahu panjang 7 meter nah dan buka 1 meter ini cara pemasangan dengan lunas dan cawknya setiap kita pasang bapan besku jangan lupa dari kasih baut tuh besku biar makin kuat oke bosku Nah itu cara pemasang bapan pertamanya pancunaget setting sudah kita atur serapat-rapatnya yaitu Hai tetap aku besku pakunya menyesuaikan papannya ya kalau saya gunakan dua inci saja sudah cukup untuk pakunya semoga dengan video ini ada manfaatnya ya Hai buat teman-temanku semua buat bosku semua Hai nah jangan lupa itu gitu congkel menggunakan pencongkelnya itu usbu biar ada bentuknya nanti nah inilah penampangan sementara nyanyi besku tapi jangan lupa kalian harus menggunakan nih baik kalau tempat kami namanya itu baik besku kalian kencangkan kalian kunci sekuat-kuatnya ya agar bapaknya lebih rapat lebih rapi usku untuk pemasangan papan pertama ini kalian cungkil sekuat-kuatnya seh lampar-lamparnya mesku agar perahu tidak mudah oleng nah ini bosku hampir selesai dari keping kita lentur sebentar bosku beberapa menit agar mudah kita kerjakan oke bosku ini sudah selesai kita kerjakan satu keping lalu kita kunci dengan baik untuk menahannya lanjut lagi bosku kita sabi singkat saja itu penerima panggung keduanya sudah seti pengerjaannya sama seperti yang dari awal atau yang pertama ya bosku bosku disini saya mohon maaf karena penyusunannya langsung naik tiga keping papan dikarenakan kita kemarin menyusunnya di malam hari yang naik dua kepingnya kita lembur bosku karena kita tidak ambil videonya nah ini sudah lighting full papan meranti ya bosku selamat menikmati oke bosku kita lanjut penyusunan papan yang keempat kepingnya dan ini kita masih dalam tahap pelenturan papan ya bosku nah kita wajib ya melenturkan papan terlebih dahulu agar memudahkan dalam pekerjaan ya bosku nah jangan lupa kita kasih garis atau kita tandai yang kita tandai itu akan kita buang ya bosku akan kita tarah atau kita ketan saja kalau tidak banyak nah bosku garis terus seperti itu lakukan dari pertama hingga akhir bosku nah bosku kalau untuk menandai papan yang ingin terpotong kita gunakan besi atau kalau saya gunakan kiker bosku ke saya bengkokkan sedikit ujungan nah itu cara kita menggaris atau menggaris atau menandai yang ingin kita potongan punya karena lebih mudah aja tuh bosku lanjut bosku sambil kita menunggu pelenturan papan nya kita putuskan dulu pakunya ini kita sistem kalau disini orang bilangnya terbuat ya bosku bukan paku sisip kita putuskan kepala pakunya itu 10 Nah kita putuskan kepala pakunya itu 10 oke bosku nah itulah beberapa pakunya lalu kita buka ini bosku yang kita lentur tadi nah kita buka semua ya bosku yang kita ikat tadi yang kita jepit tadi bosku nah bosku itu yang kita ketan nah disini saya mohon maaf bosku yang kita ketan itu dia lakakkan yang sebelah kanannya karena tatan yang kita gari tadi itu sudah kita pasang tadi malam lagi tapi cara melakukannya itu sama ya bosku sama seperti yang di sebelahnya kalian tidak perlu mengempetnya lagi kalian cukup mengikuti satu malnya saja bosku nah ini cara pemasangan di sebelah sini bosku itu sama seperti sebelahnya dari bosku tapi saya mohon maaf karena tidak ada videonya karena kita mengerjakan malam di sebelahnya itu karena ini cara melakukannya ya tetap טiA kalau untuk pengerjaan paku kembangnya bosku mudahnya berdua bosku aku menyerahkan mohon maaf bosku jika pengerjaan kami ini kurang rapi atau berbeda dengan daerah tempat-tempat kalian di sana nah mungkin beda daerah beda lagi cara pengerjaannya bosku nah kita kalau mengatakan menggunakan alas ya bosku karena bukan apa ya nanti bisa lecer atau pecah gitu bahwa ada waktu oke bosku selamat menikmati nah penyusunan ini cuma naik 5 keping